Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Angkatan Darat dan Korps Marinir Korea Selatan saat ini diperkuat dengan sistem artileri roket buatan lokal yang disebut sebagai Korean Multiplay Launch Rocket System atau K-239 Chunmo Sobat sekalian, proyek K-239 Chunmo ini dimulai tahun 2009 oleh Hanwa Group dan selesai pada akhir 2013 Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan MLRS K-136 Kuriyong yang sudah menua Sementara itu, pada Oktober tahun 2014 Korea Selatan mengumumkan pembelian 58 unit sistem ini Lalu, pada Agustus tahun 2015 Angkatan Darat Korea Selatan telah resmi sebagai pengguna pertama Sobat sekalian, K-239 adalah peluncur roket multiple self-propellate yang mampu menembakkan beberapa roket artileri terpandu atau tak terarah Mengenai spesifikasinya, K-239 Chunmo memiliki berat kisaran 25 ton Kemudian, untuk dimensi panjangnya 9 meter lebar 2,5 meter dan tinggi 3 meter Adapun, untuk mengoperasikannya dibutuhkan 3 awak Nah, kendaraan peluncuran, didasarkan pada sasis truk Hanwa 8x8 yang dibekali mesin diesel berdaya 400 tenaga kuda Sistem ini, memiliki kecepatan laju maksimum 80 km per jam dan jangkauan operasi 800 km Untuk senjatanya, K-239 Chunmo dibekali rak senjata dengan 3 jenis roket Yakni, roket kaliber 130 mm sebanyak 20 buah Lalu ada roket kaliber 227 mm sebanyak 12 buah Dan yang terakhir, roket kaliber 239 mm sebanyak 12 buah Nah, untuk jarak tembak efektif dari sistem ini amat bervariasi, tergantung pada jenis kaliber yang ia gunakan diantaranya adalah sebagai berikut Untuk roket kaliber 130 mm memiliki jarak tembak efektifnya mencapai 36 km Sedangkan, untuk roket kaliber 227 mm jarak efektifnya sekitar 45 km Kemudian, untuk roket kaliber 239 mm punya jarak efektif 80 km yang dilengkapi dengan sistem pemandu berupa inersia ditambah GPS Kaliber 239 mm pada sistem ini juga sangat cocok digunakan untuk serangan presisi jarak menengah Dengan begitu, sistem ini tentu memberikan efek deteran yang cukup besar Sobat sekalian, selain digunakan di dalam negeri oleh Angkatan Darat dan Korps Marinir Korea Selatan K239 Chunmo, juga telah diekspor ke Uni Emirat Arab sebanyak 12 sistem Sementara itu, pada Juni tahun 2022 Badan Pengembangan Pertahanan Korea Selatan mengungkapkan upaya untuk meningkatkan jangkauan roket 239 mm Chunmo, menjadi 200 km Ini, akan memberi mereka jangkauan yang mirip dengan KN-09 300 mm, milik Korea Utara Ada pun, upaya penelitian dan pengembangan sedang mengevaluasi teknologi propulsi roket Dukte yang menambahkan saluran masuk udara yang menyerap udara eksternal dan menggabungkannya dengan generator gas untuk pembakaran untuk menghasilkan daya dorong yang lebih besar serta katup yang mengontrol aliran gas untuk bermanuver Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!